Intro Kita lanjutkan detang Riau Siang Saudara, did reskrimum Paul Dario berhasil mengungkap kasus jambrite di 119 TKP yang terjadi di kota Pekanbaru. Dalam pengungkapan kasus jambrite ini, Paul Dario berhasil menangkap 3 orang tersangka. Tiga tersangka komplotan spesialis jambrite di kota Pekanbaru berhasil ditangkap di reskrimum Paul Dario. Ketiga tersangka spesialis jambrite ini sudah berulang kali meresahkan dengan aksi jambrite-nya yang merugikan masyarakat kota Pekanbaru. Di reskrimum Paul Dario, Kombes Paul Asep Darmawan mengatakan, komplotan jambrite ini sudah melakukan aksi jambrite di kota Pekanbaru sebanyak 119 TKP. Ada pun tersangka yang berhasil ditangkap berinisial AS, AH, dan BA. Ketiga tersangka ini ditangkap di tiga lokasi berbeda, yaitu di kota Pekanbaru, Kampar, dan Siak. Untuk modus para pelaku ini, para pelaku melakukan hunting di ajalan kota Pekanbaru. Para pelaku mengincar korbannya yang rata-rata wanita. Ketika menemukan korbannya, para pelaku mengikuti korban dan merampas barang berharga milik korban. Modusnya sama, sasarannya sama, yaitu modusnya dengan menggunakan hunting, kemudian melihat korban, setelah menemukan target, kemudian diikuti, kemudian pembila di daerah tersebut sudah wilayahnya dianggap aman menurut mereka, sepi, kemudian dilakukan tindakan. Kerja bretan, rata-rata sasarannya adalah emas, kemudian handphone. 19, karena ada tiga yang ditangkap. Dua di sini, yang satu ada di AB alias B, ada di Rumah Sakit Bayekara. Dosis, yaitu kurang lebih sekitar 119. Karena kolom poin ini pada, sedang kita buruk, kita lakukan tindakan upaya paksa, di saat hendak ditangkap, kedua pelaku melakukan perlawanan dan mencoba kabur dari kejaran petugas. Namun petugas berhasil melumpuhkan pelaku dengan timah panas. Danata melaporkan.